yo what's up guys kembali lagi di channel gua di video kali ini gua akan sharing seputar tentang ngebit gocar guys oke sekarang hari selasa kebetulan hari ganjil kebetulan mobil gua ganjil dan gua setiap ganjil itu gua narik insya Allah sekarang ya oke sebelum ke poin pembahasan di video ini gua akan sharing pendapatan dulu ke kalian guys langsung aja ke screen recorder oke kita lagi order sahara guys kita matiin dulu ya oke sudah mati guys kita lihat pendapatan hari ini guys ya lihat detailnya guys Hai hari ini tanggal 13 ya terakhir tadi jam lima jam setengah enam lah wuuh dapet tambahan guys lumayan dapet insentif gocap lumayan tadi pertama kali gua jam paginya itu dapet oh pertama di cancel guys berarti jam setengah sembilan gua keluar ya agak kesiangan sih ya gapapalah kalau hitung-hitung 400 sudah lumayan sih apalagi di jam-jam sibuk macet gini guys oke kita nyalain lagi ya guys order searahnya guys ke arah pulang guys oke oke gua akan kasih tahu tips dan trik gimana biar supaya kita cepat dipanggil khususnya di gocar guys karena hari ini gua udah narik gocar yang mana gua mutasi baru banget seminggu gua mutasi dari go ride ke gocar guys nah mungkin buat kalian yang memang belum pernah sama sekali jadi mitra gojek gitu ya entah itu gorat atau gocar gitu ya atau belum pernah lah sama sekali gitu ya kalian pergi aja download aja aplikasi go partner yang ada di layar kalau ada ya kalau nggak ada kalian cari di playstore namanya go partner dan catatannya inget ya sekarang itu udah nggak ada yang namanya pendaftaran vvip lah atau pendaftaran lewat komunitas lah itu hoax semua semenjak ada go partner muncul pertama kali di launching gitu ya pertama kali ada lah gitu go partner itu semua pendaftaran offline atau lewat orang mau itu orang dalam ke mau vip ke mau mau cut bahasanya apalah gitu terserah pokoknya selain dari go partner itu nggak bisa nah tips langkah pertama adalah kalian wajib banget punya semua dokumen tanpa kecuali termasuk SKCK mau dibilang bang SKCK boleh nggak nyusul gitu setelah kita daftar di go partner kalau menurut gua nggak boleh dan nggak bisa nah selagi kalau misalkan udah daftar itu itu udah nggak bisa diotak atik guys karena dulu bahasakan gua pernah apa namanya daftar di go right itu kalau udah kita udah daftar di go partner udah kirim berkas-berkasnya ke gojek itu udah nggak bisa lagi yang namanya diotak atik di edit-edit itu nggak bisa ya asli kedua setelah pertama dokumen itu harus selangkap semua termasuk SKCK terus kemudian kedua itu adalah tahun pembuatan mobilnya guys nah ini yang paling banyak banget ditanya bang mobil gue tahun 2013 bisa nggak bang kalau menurut gua bisa-bisa aja asal yang pertama asal spek mobilnya itu bagus alias mesinnya itu bisa dibilang kayak ya awet-awet lah gitu ya maksudnya kayak nggak kayak mobil misalkan kayak mobil Avanza gitu yang mana kebanyakan tuh udah turun mesin atau gimana pokoknya gua nggak tahu lah intinya mobil-mobil tertentu yang mana pokoknya kalau misalkan tahun 2013-an itu kalau misalkan orang-orang kata itu mobilnya bagus mesinnya oke itu kalau menurut gua bisa sih tapi dalam catatan agak lama bang mobil tahun berapa bang kalau yang cepat dipanggil ya yang terbarunya lah bos gitu ya karena kan kita yang namanya kita memberi pelayanan ke pelanggan gitu ya apalagi kan kita ngasih jasa ke pelanggan kan pelanggan juga bayar pakai duit kan ya otomatis ya mau nggak mau ya harus totalitas lah gitu ya kan jadi seusahakan sebisa mungkin tahun pembuatan mobilnya itu di atas atau eh di bawah lima tahun ya di bawah lima tahun misalkan kayak tiga tahun dua tahun gitu atau bahkan kalau bisa mobil yang baru gitu ya nggak apa-apa tapi jangan yang mahal-mahal yang penting tahun pembuatan itu nggak lebih dari lima tahun ya mau murah mau mahal terserah yang penting sesuaikan dengan budget kalian intinya pokoknya yang murah juga nggak apa-apa yang penting tahun pembuatan mesin atau pembuatan mobil ya bukan tahun bukan tahun STNK nya atau pajaknya bukan guys intinya tahun pembuatan mobilnya gitu ya intinya nggak boleh lewat dari lima tahun dan gua untung aja nih gua ini mobil Honda Jazz gua pakai itu udah umurnya lima tahun ya yang gimana alhamdulillah masih bisa sih masih bisa tapi masih dilancarin lah ketika proses mutasi gua dari gua ke Gokar gitu ya Nah itu dia apa namanya langkah-langkah gimana supaya pendaftarannya tuh cepet dipanggil guys terus catatan lagi ya buat kalian ya kalau misalkan kalian nggak mau ditolak karena berdasarkan fakta ya orang-orang yang banyak yang komen di video gue sebelumnya Bang kok pendaftaran saya ditolak gitu ya nggak tahu lah pendaftaran Gokar atau Goret gitu intinya pokoknya pendaftaran di Gopartner gitu dia bilang katanya ditolak nah mungkin kalau menurut gua masalahnya itu di tetikan kalian kalian upload dokumen misalkan KTP tapi di kolom kolom itunya yang kalian harus isi isi sendiri itu ada yang tipe atau ada yang salah ketik lah gitu atau salah alamat lah atau alamat tidak sesuai dengan yang ada di KTP gitu ya dan SIM juga gitu ya terus STNK juga pokoknya disitu yang kita isi secara manual itu nggak boleh nggak boleh beda sama yang di dokumen dan ininya fisiknya yang kita foto itu guys yang kita kirim ke Gopartner gitu ya Nah terus SKCK nih usahain bikin aja lah gitu entah itu kalian udah pernah kena pidana udah pernah dipenjara intinya bikin aja dulu gitu ya nggak masalah kalian udah atau belumnya pernah dipenjara intinya ada dulu SKCK gitu ya yang penting SKCK itu kayak penentu inilah kelengkapan dokumen lah gitu biar supaya si Gojek tahu nih Oh udah begini udah begitu jadi cepet lah gitu intinya pokoknya membuat proses pendaftaran itu cepet intinya gitu aja ya terus langkah terakhir adalah kali kita banyak-banyak berdoa aja ya karena memang enggak semua wilayah Jakarta itu membutuhkan mitra rekor baru ya contohnya misalkan kayak Wah tepat order guys oke guys bentar guys akhirnya gue udah balik guys tadi macet banget gua nggak sempet bikin lanjut videonya lagi Oke mungkin diperlukan ini cukup sekian ya mungkin buat kalian yang mau bertanya-tanya Bang kenapa kok akun gue ditolak Bang kenapa kok di daerah gue lama banget Nah itu jadi pertanyaan dari kalian yang akan gua jawab kalau misalkan kalian nanya di kolom komentar di bawah Oke oke guys mungkin diperlukan ini cukup sekian jangan lupa like komen dan share video ini ke temen-temen kalian biar supaya aku tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari Oke guys here sampai jumpa di video selanjutnya guys peace